Foto sebelum hijrah diumbar lagi setelah usulan Capres mengaji Kartika Putri, saya tidak ikhlas, tolong hargai proses hijrah saya Kartika Putri merasa kesalah tas ula netizen yang menantang idenya calon presiden Capres mengaji Pasalnya foto lamanya sebelum hijrah tanpa hijab di viralnya Kartika Putri merasa aneh, perbedaan pendapat soal Capres mengaji malah berujung aib masa lalu sebelum berhijab di viralkan lagi Kartika Putri menjelaskan usulannya soal mengaji hal yang wajar Karena ketiga paslon Capres dan Capres semuanya muslim Lalu salahnya sama ngaji, Islam kitabnya Al-Quran dan muslim diperintahkan Pancasila Sila pertama itu ketuanan Yang Maha Esa, wajib memeluk agama lho Ungkap di laman Instagram surinya Jumat 26 Januari 2024 Dia mengatakan hal yang jelas bahwa politik berkaitan sama agama Buktinya jadi lantik, pasti disumpah pakai Al-Quran kan? Buat yang muslim, hayo sambungnya Istri Habib Usman ini, mengapa ada netizen mengaitkan masalah mengaji dengan kelakuan? Itu kan oknum lagi juga hubungannya apa? Kenapa yang ngaji dan baik nggak dilihat? Malah dilihat yang oknumnya, hehehe Lucu banget deh kalian semua, tukasnya Dia menjelaskan, soal Capres mengaji sama sekali tidak digubris ataupun paslon Lalu mengapa yang marah netizen? Lah kenapa harus ngamuk sampai ngeluarin foto orang sebelum hijrah? Justru kelihatan banget kualitas manusianya, jadi kelihatan juga apa yang dikhawatirkan? Kalian seperti kelihatan tidak bertoleransi perbedaan tuturnya Pun dia mengatakan yang marah kebanyakan orang yang menyalahi kodrat Tidak ikut syariat, suka berkata kotor dan jorok Sarkas, membuli tanpa ilmu yang tepat, tidak ada rasa toleransi sebutnya Dan merasa paling suci sehingga bisa menjatuhkan orang yang sedang berproses berhijrah Dengan memposting lagi foto lama sambungnya Ketika mengatakan dirinya belum sempurna dan masih fakir ilmu Tapi dirinya sedang memperbaiki diri dan kehidupannya Dia mengatakan tak masalah dihujat, namun jangan foto lamanya difiralkan Kalau nggak suka, nggak apa-apa banget tegasnya Marah silakan, hinda boleh saja kamu ngumpar foto lama saya Saya tidak ikhlas, tolong hargai proses hijrah saya yang tidaklah mudah ungkapnya Dianya bisa bingung ketika belum menentukan pilihan saja Sudah heboh hanya kegara Capres mengaji Gimana kalau sudah, gimana kalau sudah ngeri banget sama oknum-oknum ini Pungkas Kartika Putri Yang ngedenger Capres-Capres pada ngaji Yang mana suaranya merdu itu yang kita pilih Karena berarti udah biasa baca Al-Quran Orang yang biasa baca Al-Quran Insya Allah bijaksana, Insya Allah amanah Insya Allah hatinya lembut, nggak keras Insya Allah akan memikirkan rakyat Insya Allah takut sama Allah Mau ngelakuin hal-hal zolim Dijaga sama Allah Boleh nggak? Nggak usah debat doang Kan muslim semua tuh calon-calonnya Ngaji Boleh nggak? Misalnya kalau bersuara begini denger nggak kira-kira? Siapa gue? Mak-mak doang Ya pengen aja gitu Yang namanya pemimpin kan harus bisa jadi imam Itu baru pemimpin Juga kita nyuruh ngaji Karena semua calonnya itu muslim Tujuannya Minimal kan berpegangan dengan satu agama nih Kan gue kagak ngenyuruh orang yang non muslim ngaji Nah, apa sih kalian dangkal-dangkal amat otaknya nih? Ih, sebal nih Minimal kan berpegangan dengan satu agama nih Terima kasih telah menonton!